Sampai jumpa. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Daud dan Yonatan Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya Sehingga Saul mengangkat dia, mengepalai para prajurit Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu Aku akan melihat bagaimana keadaannya Lalu memberitahukannya kepadamu Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya Dan telah mengalahkan orang Filistin itu Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah Dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah Demi Tuhan yang hidup Ia tidak akan dibunuh Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Amsal Pasal yang ke-17 Ayat yang ke-17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Judul Renungan kali ini Sahabat Sejati ditulis oleh Elisen Kehidat Sahabat Udibi yang dikasih Kristus saat duduk di bangku SMA Saya punya seorang teman yang kadang-kadang berteman Kami berteman baik di gereja dan beberapa kali menikmati waktu bersama di luar sekolah Menemui sekolah lain lagi ceritanya Kalau kebetulan bertemu saya saat ia sedang sendirian Ia akan menyapa Tetapi hanya ketika tidak ada orang lain di sekitarnya Menyadari hal itu saya jarang berusaha menarik perhatiannya saat berada di lingkungan sekolah Saya mengerti batas pertemanan kami Kita mungkin pernah mengalami sakitnya dikecewakan oleh hubungan pertemanan yang bertepuk sebelah tangan dan tidak seimbang Namun ada jenis persahabatan lain yang jauh melampaui segala batasan Itulah persahabatan dengan mereka yang sehati dan sejiwa dengan kita Yang mau berkomitmen berbagi hidup dengan kita Daud dan Yonatan adalah sahabat seperti itu Jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud Dan ia mengasihinya seperti dirinya sendiri Satu Samuel pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Meskipun Yonatan adalah pewaris tahta kerajaan setelah ayahnya, Saul Ia tetap setia kepada Daud, pengganti yang dipilih Allah Yonatan bahkan menolong Daud mengelak dari dua rencana Saul untuk membunuhnya Sahabat Udibi di hadapan berbagai tantangan Yonatan dan Daud tetap bersahabat Seperti kebenaran yang terdapat dalam mamsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Persahabatan sejati mereka memberikan gambaran sekilas tentang hubungan yang penuh kasih antara Allah dan kita Melalui persahabatan yang mereka miliki, kita pun semakin memahami kasih Allah Sahabat Udibi, siapa yang Anda anggap sebagai sahabat sejati? Mengapa? Bagaimana mengetahui bahwa Allah adalah sahabat kita yang sejati? Membuat Anda merasa terhibur? Bapak Surgawi kami rindu memiliki sahabat yang baik Kiranya Engkau membukakan kesempatan bagi kami untuk menjalin persahabatan yang sejati, abadi, dan berpusat pada Allah Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin Whatsapp kami di 0878-7878-9978 Atau email indonesia.odb.org Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Deliberate Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan Tuhan memberkati